Halo guys, berjumpa kembali di vlog Rahman Sugidianto Nah kali ini, gue sedang ada di ujung utaranya Jakarta Dan di objek wisata yang paling dikenal di seluruh Indonesia Apalagi kalau bukan Taman Impian Jaya Ancol Nah sehubungan ini, gue kan juga udah pada tau ya kalian Kalau di Ancol tuh ada apa aja gitu Pasti mungkin pantai, ada dufan, ada gelangan samudera Nah tapi gue untuk di video ini, gue akan membagikan tentang sarana transportasi yang ada di Ancol Seperti kita tau bahwa Ancol itu kan sebetulnya luas kawasannya gitu Dan kalau kita jalan dari satu ke satu itu perlu menggunakan transportasi Di sini juga udah ada sih mobil-mobil, mungkin mobil-mobil pengantar ya Tapi juga ada selain itu ada kereta, kereta wisata Nah kali ini gue mau ngajakin kalian untuk melihat stasiun dan relnya Simak terus ya, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Nah ini gue lagi ada di kawasan namanya Beach Pool Ini tuh lokasinya tuh kalau dari pintu utama tuh setelah sebelah kanan ya Ini menuju sirkuit Formula E Nah ini kita melewatin, apa namanya, kita melewatin Zebra Cross Nah kita juga menemukan nih yang tadi namanya bis itu namanya Bus Warawiri Nah Bus Warawiri ini sebenarnya setiap hari ya Karena berhubung buat tuh hari biasa, hari weekend jadi mungkin agak lama Agak lama ya, weekday, sorry weekday itu jadi agak lama bisnya dateng Seperti tujuan operasionalnya Nah ini haltenya, halte di pinggir jalan seperti itu Nah ini Bus Warawiri, jadi kalian kalau mau naik Bus Warawiri Nah kalian harus nunggunya disini ya, di halte ya Nah ini kita langsung aja gasken ke stasiunnya Stasiun kereta Stasiun kereta api wisata ya Jadi kalian ngebayangin ya kalau ternyata di kawasan wisata hancur Mereka mempunyai kereta api juga Sebenarnya untuk antar, kawasan antar titik sih sebenarnya antar titik Setelah itu juga ada juga gondola gitu Nah ini namanya stasiun kereta wisata beach pool Nah jadi ini peronnya ya Sederhana ya Ini kalau dilihatin sebenarnya kayak di Lori-lori tebu seperti itu Karena rail yang digunakan pun juga rail yang lebih kecil Dari yang digunakan sebagai sarana transportasi pada umumnya Misalkan rail standar ataupun rail sempit ya yang digunakan oleh KRL Seperti itu Nah teman-teman kali ini gue udah ada di peron stasiun kereta wisata beach pool Ya selain adanya biswara wiri Kereta wisata beach pool ini juga bisa menjadi opsi buat para wisatawan ancol Untuk beralih dari salah satu objek wisata ke objek wisata yang lain Nah ini kita lihat di stasiun beach pool ini Ini railnya udah double track ya Sudah double track Dan ini railnya ini sendiri Railnya ini sendiri Tidak apa namanya Tidak selebar Rail MRT Ataupun rail KRL Jelas lah Dan keretanya pun juga Kereta-kereta wisata ya Kereta-kereta kecil kayak kereta-kereta Kalau teman-teman tau kayak tebu gitu loh Nah ini sebenarnya ada Jam operasionalnya nih Kereta wisata dari Senin Jumat 9 sampai jam 5 Sabtu Minggu atau hari libur jam 8 sampai jam 6 Tapi kayaknya Sekarang kan masih mungkin dalam kondisi covid ya Belum normal mungkin Gak ada keretanya sih Seperti itu Tapi Cukup Bagus ya buat Kalian nih rail fans Dan ini bantalannya Speknya ini bantalannya kayu ya guys Iya masih kayu beda Kalau yang kereta-kereta yang sudah dibangun oleh DJKA Misalkan sudah R54 Ya kan bantalan R54 Beton ya Atau kereta cepat Indonesia-Cina Yang menggunakan bantalan terbaru R60 Sehingga kereta bisa melaju Lebih kencang Jadi seperti itu ya guys Kita cek-cek lagi nih Nah bagi teman-teman yang mau lihat Penampakan dari dekat railnya Inilah railnya ya Bantalannya masih kayu Belum beton Ini akan Masih akan lurus terus Sampai ujung ya Sampai Circuit Formula E Seperti itu Circuit Formula E yang baru Nah begitulah Perjalanan singkat Mengenai rail kereta api wisata ya Sarana-prasarana kereta api wisata Di Taman Ibu Anjaya Ancol Apakah kalian pernah mencobanya Atau tertarik mencobanya Kalau kalian tertarik Ya silahkan saja Datang ke Ancol Ya begitulah Tiket Ancol Sebagai informasi sekarang 25.000 ya Per orang Dan untuk kendaraan juga Jadi Kurang lebih demikian Sampai jumpa Tulis di kolom komentar ya Jika ada yang menarik